Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 5 Keturunan Ruben Ruben adalah anak pertama Israel. Dia seharusnya menerima hak sebagai anak sulung. Tetapi, karena ia mengadakan hubungan suami istri dengan istri ayahnya sendiri, maka hak itu telah diberikan kepada anak Yusuf. Di dalam sejarah keluarga nama Ruben tidak tercantum sebagai anak sulung. Yehuda menjadi lebih kuat daripada saudara-saudaranya. Bahkan para pemimpin datang dari keluarganya. Keluarga Yusuf menerima hak sebagai anak sulung. Anak-anak Ruben adalah Hanok, Palu, Hezron, dan Karni. Inilah keturunan Yohel. Semaya Anok Yohel Gok Anak Semaya Simei Anak Gok Miha Anak Simei Reaya Anak Miha Baal Anak Reaya Beera Anak Baal Beera dibawa ke pembuangan oleh Raja Tiklat Pileser, Raja Asyur. Beera ialah pemimpin suku Ruben. Sanak saudara Yohel dan seluruh keluarganya tercatat dalam sejarah keluarga, yaitu Yiel, ialah anak surung, kemudian Zakaria, dan Bela. Bela Anak Azaz, Azaz Anak Semah, Semah Anak Yohel. Mereka tinggal di Aroer sepanjang daerah sampai ke Nebo dan Baal Meon. Mereka menempati bagian timur sepanjang pinggiran padang gurun dekat sungai Efrat. Mereka tinggal di sana karena ternak mereka telah bertambah banyak di negeri Gilead. Ketika Saul menjadi Raja, mereka berperang melawan orang Hagri dan mengalahkannya. Kemudian mereka menempati kemah-kemah orang Hagri itu. Mereka tinggal di dalam kemah-kemah itu dan berjalan melewati daerah timur Gilead. Keturunan Gad Keturunan Gad tinggal di daerah yang berbatasan dengan suku Ruben di negeri Basan sampai Seleka. Yohel ialah pemimpin utama mereka, Safam wakilnya. Kemudian Janai menjadi pemimpin mereka di Basan. Kemudian sanak keluarga menurut kelompoknya. Ialah Mikhael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber. Semuanya tujuh orang. Merekalah anak Abihail. Abihail, anak Huri. Huri anak Yaroah. Yaroah anak Gilead. Gilead anak Mikhael. Mikhael anak Yesisai. Yesisai anak Yahdo. Yahdo anak Bus. Ahi anak Abdiel. Abdiel anak Guni. Ahi ialah pemimpin dari kelompok keluarga mereka. Mereka itu tinggal di Gilead, Basan, serta desa-desa sekitarnya, dan di daerah Padang Rumput Saron hingga perbatasan. Nama mereka tercatat dalam sejarah keluarga selama kekuasaan Yotam, Raja Yehuda, dan Yerubeam, Raja Israel. Beberapa tentara terampil dalam perang. Ada 44.760 orang di antara suku Ruben, suku Gad, dan suku Manashe yang setengah itu yang siap untuk berperang. Prajurit-prajurit perkasa yang tangkas memegang perisai dan pedang, yang pandai memakai busur panah dan telah terlatih berperang. Mereka berperang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish, dan Nodak. Mereka mendapat pertolongan dari Allah mengalahkan orang Hagri, serta seluruh pasukan yang ada bersama mereka, karena mereka minta tolong kepada Allah dalam perang itu. Dan karena mereka yakin kepada kuasa Allah, maka Allah mengabulkan doa mereka itu. Mereka mengambil ternak milik orang Hagri, 50.000 untah, 250.000 domba, 2.000 keledai, dan 100.000 orang Hagri ditangkap. Banyak orang Hagri terbunuh dalam perang itu karena Allah menolong mereka dalam perang itu. Kemudian semua suku yang terlibat dalam perang itu menempati wilayah orang Hagri sampai saat mereka dibuang ke pembuangan. Orang-orang dari suku Manashe yang setengah itu cukup banyak jumlahnya. Mereka tinggal di daerah Basan sampai ke Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Berikut ini ialah nama para pemimpin suku mereka, Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodauya, dan Yahdiel. Mereka semuanya orang gagah perkasa, terkenal, dan kepala-kepala keluarga. Namun, para pemimpin itu tidak setia kepada Allah nenek moyang mereka, dan mereka memuja Allah palsu negeri itu. Dan merekalah orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Allah menggerakkan hati Raja Pul untuk berperang. Pul adalah Raja Ashur yang juga disebut Tilgat Peleser. Dia berperang melawan suku Manashe, Ruben, dan Gad. Dia memaksa mereka meninggalkan negerinya, dan menjadikan mereka orang tahanan. Pul membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan dekat sungai Kuzan. Suku-suku itu tinggal di sana hingga hari ini.